selamat menikmati cakep ah mantap what is up everybody it is a beautiful day it's a beautiful day banget ya banget udara pan teh banget tau gak sih hari-hari yang panas gini nih kalo kita ke pantai itu yang biasanya sunsetnya tuh yang orange gitu pasti bagus banget sunsetnya walaupun jujur ya aku tuh gampang banget kebakar serius kulit aku kulit aku sesensitif itu mami juga awalnya gak percaya sampe akhirnya kita olahraga pagi dari jam 6 sampe jam mungkin jam 8 masih matahari pagi banget itu pun gak pasti buah gak kena matahari dan dia langsung liat aku langsung kayak belang bukan tapi gak cuma belang kali merah-merah juga gitu kadang merah kadang belang pokoknya langsung gila kok langsung berubah kayak gitu ya langsung berubah marah dan makanya tadi tuh pas ke depan aku pake payung udah lah gak apa-apa lah dibanding gosong karena secepat itu aku kebakar but anyways kembali lagi di channel Bims Aryo bersama gue Bims Aryo tentunya dan kita hari ini mau keretak abal-abal part 2 Sabila Ajerina Ajerina apa? Ajerina Ajerina iya Ajerina kan? Ajerina 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 oke Bill apa kawan Bill? baik dong kayaknya ada yang berubah nih rambutnya nih jadi rambut dorah kenapa kenapa? panas rambut panjang eh kayaknya aku mulai paham sih kesini-sini gitu kenapa kadang cewek suka potong rambutnya pendek aku pribadi pencinta rambut panjang makanya Mami tuh aku wah gak bolehin mau potong rambut cuman dia selalu ngomong aduh kalau rambut abis dipotong tuh berasa ringan fresh gitu dan memang ada efek itu juga sih gitu terus kuwak itu ada kalanya yang dia tiba-tiba ke salon terus potongnya agak pendek dikit aku kayak tapi yaudah lantar numbuh lagi toh itu membuat dia lebih nyaman juga gitu kamu apa kabar? baik dong kak baik ya tapi sumpah aku mau kasih testimoni ya yang terakhir aku di kereta-kereta kesama kabim itu bener-bener badan aku ngerasa jadi lebih enak jalannya kayak aduh sampai terharu gitu pas oh iya ternyata ini perbedaannya dan aku baru sadar jalannya jadi gak sakit gak gimana ya kan kalau ini kayak ada yang ganjel gitu gak kak rasanya kalau panjang sebelah terus tidurnya juga jadi lebih enak sumpah thank you thank you cuman sayang ya gak bisa rutin ya iya gak soalnya gini memang yang namanya keretek-keretek itu itu sama halnya kayak maintenance badan gitu aku pun aja masih menjalankan kadang tiap 2 minggu kadang tiap 1 bulan mungkin kalau kamu nanya kenapa sih tiap 2 minggu karena kan aku itu belum 100% pulih dari kecelakaan aku iya kan jadi intensitasnya masih tinggi cuman pas kemarin itu bahkan sempat pas aku mulai dikeretek lagi diri aku itu aku tiap 1 minggu nah sekarang tiap 2 minggu kadang nih sekarang tiap 1 bulan aku baru butuh gitu nah dalam case-nya kamu ya mungkin tiap 2 bulan harusnya kamu kalau misalnya emang segitunya pengen dikeretek kabar enak-wajah jangan gaya enak-gaya enak pasti kan gaya enak kan kayak aduh mau dikeretek ngomongnya apa gitu gak apa-apa let me know aja nanti bisa main kesini keluarga juga sering ngumpul kesini buat aku kertek seru banget sih jadi pengen ya sekeluarga sama kabim asik kita tuh udah berapa lama ya kamu hafal gak sih kita berapa 2 bulan 3 bulan 4 bulan aku tuh bad banget dengan waktu aku juga lupa berapa ya terakhir kapan sih kira 3 bulan ada gak ada sih 3 bulan ada ya kita lihat kita cek-cek sedikit panjang kaki apa segala macem aku juga ada beberapa gerakan baru yang aku pelajari jangan parno semuanya aman untuk bisa lebih apa ya nge-adjust secara maksimal alright oke disini dulu seperti biasa kita cek dulu kekuatan tangannya tangannya ke kanan seperti ini alright ini kaki begini aja lihat ke depan kamu kayaknya keurusan deh olahraga terus ya kok tau sih sumpah gila gila lihat dong cut oke lihat ke depan tahan yang keras tahan yang keras kuat tenaga oke masih bagus good naik lagi tangannya tahan yang keras 1 2 3 oke ada pengurangan dikit pas nengok ke kanan tadi tahan yang keras 1 2 3 alright masing-masing kanan kiri ada power loss sedikit nanti kita akan koreksi itu tapi kita mulai dari tangan dulu oke kita mulai dengan jari-jari walaupun tadi kecolongan dikit ya udah dibunyiin taktuk-taktuk kebiasaan baru 2 sih baru 2 3 gak deh gak aku ngatuh 2 2 oke take a deep breath and aku lupa sih dulu pas kamu diteken ini sakit atau enggak 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 ya deh dulu ya sehat nih berarti guys amin sekarang lagi sering olahraga iya motivasinya apa pengangguran aja tapi bagus dong diisi dengan suatu hal yang positif iya abis bosen kan di rumah ngapain ya olahraga aja akhirnya seminggu 3 kalau 4 kali olahraga terus di rumah aja tuh ya enggak kadang aku lari oke good ada yang juga boxing aku pengen banget mulai lari lagi cuman belum termotivasi guys ayo baru serius harus ya oke gila bagus banget gue dipencet masih bisa ngomong ketawa apa segala macam tangannya dingin banget bos Q angetin dulu bos Q tangan reptil jarah dingin tapi kayaknya kali ini aku enggak bakal teriak lagi guys karena udah ngerasain enaknya waktu itu kan aku shock kan shock banget pertama kali ya iya iya wow oke amski bagus breathe 15% loh padahal bagus loh bagus banget emang hidup sehat itu penting banget ya diimbangi dengan makan sayur sayur buah enggak makanan itu penting banget jangan salah loh terlepas dari lifestyle lifestyle itu keseluruhan kan makan yang sehat pola tidur yang bagus olahraga dan pada saat kita udah ngerasain manfaatnya itu tuh kayaknya tuh apa ya lebih menyenangkan daripada uang serius enggak bohong guys serius karena aku pernah di posisi yang aku lagi banyak uang tapi enggak happy gitu lagi sakit-sakit gitu loh jadi kayak aduh enggak happy tapi di saat aku lagi sehat banget terus pelan uangnya lagi tipis banget tapi happy gitu ada kebahagiaan karena emang sehat itu mahal dan modal utama banget sih bener setuju jadi dari sekarang dan kita mau sehat di masa tua nanti itu dari sekarang dimulai yang tiba-tiba nanti deh gue akan mulai no start from now ayo guys olahraga makan sehat olahraga yes enggak usah enggak usah berat-berat simple aja sehari 20 menit 30 menit gitu oke alright alright tangannya di samping pinggang seperti ini nanti tekan ke belakang seperti ini nah alright like that ya tahan dulu oke tekan ke belakang there you go itu kayak baru ya yes salah satu oke baru tekan ke belakang oke lemes dulu lemes tekan ke belakang there you go wow enak-enak asik ya oke duduk disini oh enggak apa-apa enggak apa-apa kebawaan enggak kalian kenapa kebawaan enggak lemesin lemesin oke aman alright gimana so far aman ya aman dan enak oke banyak kalau kabim yang nanyain gimana sih caranya biar dikertek-kertek kabim gitu orang-orang ngedemak susah guys enggak suatu hari who knows one day one day naik dulu sebentar who knows one day kita akan buka praktek ya wow doktornya kabim kepalanya disitu kaki disini terlentang please relax kita pasin dulu leher lurus oke iya aku ingat dulu beda ya iya sekarang masih beda enggak udah ada mulai perbedaan dikit tapi enggak separah pertama which is good berarti aktivitas kamu olahraga kamu menjaga badan kamu dalam kondisi yang tetap baik gitu kita ambil dari sini pras yang kanannya lebih panjang dikit enggak nyampe satu sentisi mungkin bisa dibilang oke mungkin bisa dibilang sekitar 7 mili oke mudah-mudahan hari ini bisa kita samain sampai benar-benar rata rata oke rata 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 lemes oke wow alright oke good aman lemesin aja kakinya lemesin kerasa sih perubahannya gitu oke good ada masalah situ kakinya dirapetin ditahan yang keras ya sekuat tenaga 1,2,3 tahan oke one more lebih keras lagi 1,2,3 tahan yang kenceng oke good gak ada masalah biasanya kalau ada bagian-bagian yang kurang pas dia akan bunyi akan ke just oke wih alright sekarang kita tengkurep lihat ke kiri please relax lebih panjang tangan aku kayak sama ukuran 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 kaki kamu sama tangan aku sama guys ini teknik kabima definisi jumbo ya kalau mau cari sepatu buat sabila pinjem tangan kabima segede gini nih enggak tapi ini bener-bener lihat dari mulai kesini-kesini sama loh sumpah kocak sih ini kaki aku ini kayak gue bisa keretak gini nih guys gue bisa gini keretak gitu oke relax ya ini part kesukaan kamu nih iya yang pakai kaki ya iya oke mesin aja relax delicious delicious banget bunyinya mesin aja oke oke ketawa aja ini memiliki kewela ketawa aja ini memiliki kewela alright dulu ada sedikit sakit ya di lower back ya kita kita kurangin alright oke good oke lemesin lemesin good kaget lemesin aja kakinya gak apa-apa biar aku yang angkat oke so far so far gimana enak aman ya aman rada beda gak kenapa rada beda gak sih titiknya masih sama jadi titik ini emang harus sejajar kalau misalnya ada yang naik ada yang lebih turun bisa kita adjust cuman gak apa kita tes dulu kaki kiri ini ya eh kanan kaki kanan naik jangan di tekuk syarak seluruhan naik satu all the way up semuanya dilurusin turun lagi all the way up lurus all the way up terus oke good naik lagi satu lagi apa naik lagi gak ini lagi naik lagi terus oke good sekarang yang sebelahnya oke turun lagi naik lagi turun lagi ada sakit gak enggak sih aku bingung kalau ditanya sakit apa enggak oke aku salah satu orang yang bisa nahan sakit itu dia sebenarnya satu yang aku cari kalau misalnya sakit kedua seandainya kamu ngerasa lebih berat buat tekan ke atas oh yang ini yang berat nah iya kayaknya nah itu biasanya karena ketekan oke kita kasih pressure dikit oke angkat ke atas tahan sekuat tenaga kamu oke tahan lagi oke good good tahan tahan lagi malah kuatannya ini tapi iya tapi ini belum kita adjust oke good oke enak banget tahan there you go better oke alright kita mulai ya you're back ya part paling aku suka nah pas yang dalam buang habis oke 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 relax tenang nafas good nafas yang dalam buang all the way out there you go there you go oh enak itu yang tadi makanya bunyi lain ya kalau yang tadi kan rrk gitu rata ya, itu yang tadi yang agak nyangkut karena dia sedikit ke kanan oke relax naik napas yang dalam buang, abis there you go there you go wow enak banget bener-bener semuanya gitu enak banget guys lega ya lega banget, sumpah rasanya enak beda gitu jadi pengen ketawa gitu kan iya, kayak langsung melek matanya kadang kayaknya kalau orang yang gak tau ya kenapa sih ketawa, tapi aku setiap abis di adjust, krk gitu aku pasti kayak ketawa, gak tau kenapa kayak ada rasa puas gitu loh, kayak naik sports car dikebut, terus kita ketawa oke napas buang oke, good there you go oke ini gerakan baru sedikit nih kerasa gak sih? kerasa, tapi kayak bunyinya gak terlalu sebesar iya, iya atas punggung oke one more oke agak kayak kecubit dikit ya? enak tapi enak one more ini kayaknya karena aku kalau sama cewek gak tau kenapa gak tega nariknya apa, nariknya terus krk gitu loh relax oke alright sekarang kita kita lihat ke arah sini dulu oke good good waduh 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 baru diposisin udah bunyi tarik nafas buang good 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 there you go breathe hmm relax iya ya karena memang dari sini ke sini kak karena lower back kamu kan ada sedikit yang gak enak makanya pas dia jazz pasti kamu rasa lega banget dan emang posisinya pas banget makanya dia sampai krk ke atas oke lihat ke arah sini sama kebalikan nih kayak ke sini alright ntar kita posisiin dulu good good nafas buang get it out abis there you go there you go alright breathe enak banget gimana enak banget enak ya lega ya lega banget rasa oke tenang napas dulu aja relax dulu tenang dulu let it flow karena biasanya kalau kita habis adjustment itu kan tulang itu kan dimanipulasi untuk berubah ya ke positioning lebih baik nah badan kita tuh akan menyesuaikan dan pada saat badan kita menyesuaikan itu dia tuh kayak sedikit belajar lagi mengenai posisi yang baru nah biasanya kalau setiap habis adjustment itu kita akan disuruh jalan biar kita nyesuaikan makanya pas kamu jalan juga kamu ngerasa lebih anak aman gak kalau misalnya aku habis dikretek terus aku pengen olahraga gitu gini soalnya aman kenapa karena kamu bukan orang yang sebenarnya ada masalah besar lain halnya misalnya gini kamu habis cedera atau kamu ada deformity atau kelainan di tulang kamu yang mana baru di adjust kita pengen setidaknya badan itu belajar otot itu menyesuaikan terhadap adjustment yang baru yang posting yang lebih baik kalau misalnya kita kasih pressure atau tekanan yang berlebihan otomatis akan mengembalikan ke posisi yang gak baik lagi gitu nah tapi in your case kamu kan pada dasarnya sehat jadi it's okay banget kalau kamu mau olahraga as long as apalagi kamu kan bukan yang angkat berat gitu bukan yang kayak wah ke gym 100 kilo wah gitu kan squatnya gitu kan kamu kan lebih kayak moderate exercise jadi no problem sih gitu paling give it like 30 menit sejam sebelum kamu olahraga gitu biar badan juga nyesuaikan kamu jalan gitu karena aku juga dulu pas salah satu hal pada saat aku abis di adjust abis kecelakaan aku aku malah abis itu sejam kemudian aku olahraga dan bisa lebih kuat lagi karena aku ngerasa tulang aku udah in better position gitu jadi lebih enak juga ya yes kamu lihat kesana nyamping satu badan sorry tadi ada yang belum gini ya gitu seperti ini oke gaya baru nih guys nyamping set oke good balikannya kesitu oke lurus lurusnya kesamping situ ya ini melengkung oke oke alright sekarang duduk lihat ke arah kamera ngantuk loh ngantuk nih enak mijitnya ngirit tangannya butuh kan dikit udah dapet semuanya tuh lihat udah gini tuh tuh kepegang semua ini gak usah kemana-mana oke kita ya begitu lah relax muscle-muscle sekitaran leher kadang pada saat kita mau adjust juga penting buat kita bikin relax muscle-muscle-muscle-nya biar lebih maksimal adjustment-nya oke lihat kiri very good lihat kanan good atas good bawah oke 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 alright we adjust the neck panur ini lakbannya nantuk enak guys tidurin 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 alright good good rest shoulder relax rest 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 oke wow hehehe kali ini aku gak teriak lagi tapi komennya enak enak banget enak-enak lebih menikmati ya kalau waktu itu kan agak-agak kaget sama shock ya panik sih karena aku gak pernah dikretak kak waktu dulu terus kayak semenjak udah pernah jadi kayak udah jadi santai iya rest oke good there you go there you go sumpah langsung seger sumpah langsung seger one more relax lemes 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 matanya kayak kebuka matanya kayak kebuka matanya kayak kebuka wow waaa waaaah 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 gimana gak lah biasa lah kan lagi menggunakan energi dan harus fokus fokusnya itu sih fokusnya jadi kayak itu mungkin yang bikin aku keringetan yang bikin keringetan ya oke aku kira karena udara panas tapi ini dingin kayak aku bingung iya enak banget alright sekarang ntar dulu naik dulu sebentar kemana? enggak misi sebentar ya dari sini sedikit wait 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 nah kepala disini kaki disana terlentang nafas buang wow bagus tak kan seperti itu nice nafas lagi buang wow 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 sumpah enak banget sampai sini bunyi ya that's good tahan di tempat biar aku cek kakinya bismillah udah full rata oke level level voila demi apa rata iya dong rata banget demi apa serius alhamdulillah makasih Allah she's so good sister kabim hebat satu lagi yang diangkat belum pernah ya belum oke coba kita angkat ada yang mau digendong kabim bakal ngerasa terbang disini bakal ngerasa terbang disini tangannya di belakang seperti ini kayak di sebelah leher oke just to make sure tapi kalo dari liat ratanya sih harusnya sih udah ga ada yang bunyi ya cuman kita cek aja oke oke ada dikit dikit banget disini oke breathe relax kepal oke aku mau langsung ke yang posisi ini yang tadi sedikit kurang kenceng tahan keras bagus 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 tahan yang keras bagus bagus salaman yang keras oh my god hahaha jago actingnya hahaha damn kuat banget langsung merah guys lihat itu om hehehe sabi lah thank you banget sabi lah wow udah jadi eh kontestan keretak abal-abal untuk partunya kakiku sama yeay tepuk kaki yes itu bakal lebih enak lah serius karena eh eh dulu kaki aku tuh rata terus eh iya beda jalannya pasti pasti akan lebih enak sumpah beda iya helikopter helikopter hehehe 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 pasti akan lebih enak disaat kaki beda dikit apalagi satu senti lebih ya itu pasti kita ngerasa kurang balance iya jadi eh kayak kamu udah kembali rata power tangannya udah bagus terus kamu juga lagi olahraga which is olahraga tuh penting banget ya guys gue selalu bilang buat temen-temen yang mau menjaga tulang mereka agar sehat tulang itu gak bisa berdiri sendiri dibutuhkan otot untuk membantu dan menopang dan menguatkan ee tulang-tulang gitu apalagi kalo kita suka angkat-angkat gitu makanya saran gue juga buat bumil-bumil nih gitu yang lagi ah lagi program mau hamil gitu mulai olahraga yang menguatkan core karena disaat lagi hamil itu kan beban yang berat ya dan sering kali bumil yang lower backnya kena kenapa? karena pada saat lagi belendung gitu kan terus berat mereka tuh nahan gini iya akhirnya kena di lower back sedangkan kalo misalnya muscle-nya kuat itu akan sangat amat membantu banget gitu jadi biasakan temen-temen di rumah siapapun kalian olahraga gitu olahraga guys gitu bill thank you banget ya aku yang makasih sumpah guys kaki aku sama tadinya tuh jalannya gak enak makasih kabin sama-sama thank you banget nanti mudah-mudahan pokoknya kalo nanti sebulan dua bulan lagi ngerasa ada yang salah atau ada yang gak enak kasih tau aja kan tinggal dateng aku kretek-kretek gitu alright temen-temen juga jangan lupa untuk check out instagramnya Sabila Ajrina ada youtube gak sih? youtube gak ada gak ada check out instagramnya jangan lupa untuk follow dan temen-temen thanks for watching makasih like share comment and please subscribe bye everybody bye ya